Pemirsa penyidik Polda Bali memeriksa Hendra bersama keluarga yang menjadi korban penyegelan rumah di Jalan Batas Duku Sarigang, Merak, Sesetan, Denpasar. Selama kurang lebih 4 jam diperiksa, mereka diberikan 15 pertanyaan seputar peristiwa yang terjadi pada 2 Oktober lalu. Hendra bersama keluarganya tiba di Mopolda Bali didampingi tim kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Bangli Justice. Mereka diperiksa terkait pengaduan masyarakat yang dibuat Hendra pasca rumahnya di Jalan Batas Duku Sarigang, Merak, Sesetan, Denpasar di Pasang, Pelang Pengumuman. Dalam aduannya itu, Hendra melaporkan oknum pengacara togar Situmorang. Selama kurang lebih 4 jam, Hendra dan keluarganya menjawab sekitar 15 pertanyaan dari penyidik seputar peristiwa yang dialami pada Jumat 2 Oktober lalu. Saya tegankan, siapapun yang melakukan perbuatan ini, negara ini kan negara hukum banget. Artinya tidak ada seorang pun di negara ini yang kebal hukum. Kalau pengacara itu kan memang ada hak imunitasnya, hak imunitasnya tetapi itu jelas diatur di dalam undang-undang advokat bahwa hak imunitas itu tak kala advokat itu melakukan tindakan berdasarkan etikat baik. Tetapi di luar itu misalnya ada perbuatan yang berkaitan dengan bidana, berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan. Ini kan tidak termasuk dalam hak imunitas yang diatur dalam undang-undang advokat itu. Sebelumnya, Direktur Reskrim Umum Polda Bali, Kombes Dodi Rahmawan, memerintahkan untuk membongkar papan pengumuman yang menutup akses pintu rumah Hendra. Meski belum menemukan unsur pidana, Polda Bali tetap menindak lanjuti aduan dari Hendra.